Halo guys, selamat datang kembali di youtube channel EPL Dan hari ini gue akan lanjutin lagi game buatan Indonesia yang berjudul Let Me Out ya teman-teman Seperti apa kelanjutan ceritanya? Pastinya akan semakin keren ya guys ya Penasaran kan? Langsung aja kita mulai, let's go! Nah teman-teman, gue akan lanjutin lagi perjalanannya si Alvin ya teman-teman Di game Let Me Out ini teman-teman Dan kemarin kita sudah mau keluar rumahnya Ada apa di luar rumahnya dan apakah kita akan ke desanya teman-teman? Kita akan lihat dan lanjutin aja ya teman-teman Dan gue bermain game ini sebenarnya salah satunya adalah karena hari game Indonesia ya teman-teman Yang jatuh di 8 Agustus 2024 kemarin Dan ini dong guys, bajunya guys Baju Olimpiada Indonesia Demi kita nanti merayakan besok hari ya teman-teman Di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ya teman-teman Mantap Dan bajunya keren guys Ada logo ini sponsor ya guys ya Lalu ada Lambang Garuda Indonesia dan Merah Putih Mantap Yuk langsung aja kita lanjutin game ya teman-teman ya Jadi iklan nih gue Tapi kasih like dulu ya teman-teman Untuk video kali ini Dan subscribe Thank you, thank you Langsung kita lanjutkan ceritanya Eh ceritanya kayaknya dilanjutnya dari ruangan ini guys Wah gue mesti ngulang lagi nih Bener gak? Nah dia ngulang dari ruangan bapaknya si Alvin ya Tunggu bentar ya teman-teman Gue jalan dulu sampai Di deket ending kemarin yang kita udah mau keluar rumahnya Nanti gue akan sambung lagi ya Tunggu sebentar Oke guys Udah sampai lagi disini teman-teman Dan saatnya sekarang kita akan lanjutkan game yang satu ini Kita akan keluar rumahnya ini ya teman-teman Kita lihat apa yang terjadi Selamat datang kembali Oh bisa lepasin item guys Oke Suasana malam ini terasa berbeda Suasana malam ini terasa berbeda Aduh Wow Kenapa kembali menjadi seperti itu Jane? Aku jadi seperti ini Jika aku di luar zona aman Ah Dia jadi bentuk roh gitu ya teman-teman Kita mau kemana mas? Kunang-kunang maksudnya Bentuk kunang-kunang gitu Aku belum pasti Kita coba cari ibu di desa dulu Oh Ini guys yang boleh diinjuk guys Merah-merah guys Apa itu guys? Ih Checkpoint tercapai Oh Oke Makanya gue Tadi nyambungnya disana ya guys ya Kita pulang aja yuk Jadi ada checkpointnya gitu guys Kenapa Jane? Aku ngerasa gak enak Perasaanku gak enak Udah susah payah keluar dari rumah Jane Tapi Hmm Aduh Perasaanku juga gak enak nih bro Kemana tapi guys Aduh Aduh Si Jane-nya masuk ke dalam Tas Uh oh Cutsuit Wah Makhluk ini guys Yang ada di dalam Mimpinya Alvin Wow Wih Serem juga Kita musik kabur Bagaimana nih? Wah Ada tikus Lari Wah Ada dia disitu Kok musik kemana? Bro Wah ada dia Bro Disini bro Wow Wow F F F F F F Wah Checkpoint lagi Weh dikejar-kejar Baru mulai game Jauh dikejar-kejar Oke kita sampai Apa itu tadi Jane? Disuruh Gak tau Masih gak percaya Gak tau Masih gak percaya Habis kita harus cari ibu Jane Mas Aku takut Oh kita bikinnya tenang ya Tenang aja Aku disini Makhluk tadi itu Namanya Begu Namanya Begu guys Oh Kamu pernah melihatnya Begu guys Waduh Banyak hal di dunianya yang sekarang gak tuh Oke Kayak ada suara Tangisan gitu gak sih guys Tunggu beralih jadi laba-laba Bro Night Vision bro Gagak keliatan apa-apa bro Oke Ini gua Oh ada sesuatu Ah ada sesuatu guys Gelap sekali Untung gua bisa punya Night Vision ya Oh kunci boneka Langsung beralih ke Alvin bisa Let's go gak tuh Langsung dapet kunci teman-teman Aduh Tahun 1965 Kalender Januari Februari Oke Ah Eyalah dia ada Ini guys Apa namanya Ada Si Lampu Petromatnya Ambil Bukannya tadi kita punya ya Jatuh apa gimana Lentera Lentera Oh iya lentera Astaga Ada kode Gua harus cari dimana kodenya Ruangannya kan cuman satu ya Oh itu keluar Oh ada disini Walah disini ada ruangan teman-teman Ini apa Ada dot bayi Ada dot bayi Ada botol bayi guys Ini bedak Gak ada lagi Cuman ini bisa gua liat Oke Kayaknya gitu Tidak ada apa Apa teman-teman Ini apa ya guys Ini ada juga di rumah kita nih guys Apakah ya pengeras suara Gimana guys ya Gua gak tau juga nih guys Ini tante Dini Tante Dini Apa ini rumahnya si tante Dini Ambil Kertas berisi angka Ah itu dia kali guys ya Yang harus kita Cari guys Macet Macet Nyangkut Wah ada lagi angka nih Bukan berarti guys Oke Maksudnya disini gak ada angka sama sekali bro Kertas Kertas Dan bisa kita interaksi Kertas Jangan-jangan gua melewatkan sesuatu Tidak Oke Bisa dibuka Tinggalkan kembali Perbesar Putar Coba guys Gak ada guys Gak ada lagi guys Ini juga cuman ini doang ya Oke Ini pun gak ada kertas Gimana caranya kesana Bingung gua guys Betuknya Oke Kita coba Lihat guys Kertasnya mana tadi Kertas 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 Berisi angka Oh 30632 Langsung ya teman-teman Eh salah Berarti bukan buat yang ini ya Kalau ini kan 3 angka nih guys Jadi bukan ya Aduh Ini mengerikan sekali Sebentar 30632 ya guys ya 30632 Aduh Jangan jumpscare 30632 Oke Here we go Eh Mamak Ada Yang duduk tadi disana guys Bye Oh Q Kode boneka Oke Kita dulu Baca dulu Diambil Halaman jurnal ayah 5 Halaman jurnal ayah 6 Oke 5 dan 6 ya Ada Cewek tadi Duduk disini guys Dia nangis guys Sambil gendong Boneka itu Oke Kayaknya Gue dapet sesuatu deh Ah 360 guys Sebentar Jurnal ayah Oke Bentar guys Gue bukain dulu ya 360 ini Baru kita baca-baca Jurnalnya teman-teman Game ini Kayaknya bakal banyak Membaca nih guys Karena biar kita tau Ceritanya ya 360 Eh Eh bener dong Halo Oh validasi Astaga Musti validasi Nah Ini bisa dibaca guys Oke Kita baca dulu guys Jumat 24 Januari 1954 Hari ini aku menulis Buku di Jumat malam Tadi pagi Seperti itu aku Tentang ke Kebun Mawar Kalian bisa pause aja ya Teman-teman Kalau mau baca detail Gue baca cepat aja guys Kehidupan baru Adil kemari Hari ini aku telah melakukan Persiapan untuk Kelahiran bayi Cewek yang tadi Apakah Tante Dini itu guys ya Kan ini kayak rumahnya Tante Dini Kan ada fotonya tadi Sudah penuh Lumayan beneran Tuhan memberikan aku Ketabahan yang sabar Memperjalani Mas beram tercinta Aku semuanya Suatu ini ke kota Tanpa ada kabar Pasti kapan kamu akan kembali Oh suaminya pergi ya Dan pesan-pesan sabar Yang kemungkinan Terbulan Kadang-kadang Kadang dengan uang Yang kamu silipkan Di dalamnya Aku merasa bingung Kenapa kamu gak bisa pulang Oh suaminya ini Kayaknya lagi Pergi dinas gitu ya Teman-teman Pergi kerja Tapi gak pulang-pulang Tapi tetap selalu kirimin Surat dan duit ya Aku Oke 26 Januari 54 Abah tuh ayah ya Teman-teman Sebenernya Mbah Kades Dan Mas Baren Istri Dewi Oh ini teman ibunya guys Mbah Kades tuh Kakek kita Mas Baren Bapak kita Dewi Mas Baren Istri Dewi Temanku Oh jadi Aku dengan keadaan Abah yang sepakai Rencuk susah Kemudian tugas Jagoan Karena aku Berat Mawar Desa Oh ada insiden Makhluk astral Teman-teman Penduduk jadi berkurang Dapur gimana Desa Selain itu Sepet Beberapa Abah bergumung Sokris Pusaka Dan Mas Adi Jadi memang Ada Ada halaman Berikutnya lagi Kemarin Tanganku Terserah Rasanya sakit Aku tidak Berkenaan Gerabahku Mungkin Abah akan Menjurkan Bungku Datang Apakah Sebenernya Aku Menggeceraikan Mas Bram Atau Mungkin Aku Menjurkan Surabaya Bersama Ibu Mirna Sekarang Batuk Kepala Kupusing Mungkin Infansi Tetanus Dari Pisau Kemarin Di Hariku Belum Penuh Apalagi Seperti Aku Isi Hari Tersebut Wow Oke Ambil Bisa Diambil Diari Dini Bener Pintu Terbuka Apa Kita Lakukan Teman Teman Itulah Diarinya Tante Dini Oke Kita Wah Mama Kenapa Tiba-tiba Dia Ke sana Oke Kita Sudah Bisa Keluar Teman Teman Hey Aduh Kamu Si Begu Jangan keluar Kamu Begu 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 Jangan keluar Begu Apa Ini Guys Aduh Wih Bisa Masuk Ada Gamelan Ada Angklung Teman Teman Wow Ini Bener Bener Alat Ini Bener Tradisional Indonesia Sekali Ya Teman Teman Khususnya Di Jawa Ya Ini Ada Rumah Yang Bisa Kita Masukin Ada Bisa Kita Cek Ini Ada Alat Ini Juga Guys Gue Gak Tau Ini Apa Si Sebenernya Guys Kalau Keren Ada Yang Tau Ini Alat Apa Silahkan Comment Teman Teman Buat Pengetahuan Kita Bersama Nih Gue Gak Tau Ini Apaan Guys Kalau Ini Yoyo Gue Tau Favoritnya Budi Ini Ibu Budi Oh Bukan Guys Guys Itu ada Gasing Ada yang Dulu Pernah Main Gasing Gak Teman Teman Gue Sih Dulu Main Waktu Masih Kecil Ini Apa Bawang Hei Oh Bukan Tembus Itu Ya Gue Kira Ada Sesuatu Dalam Situ Oke Eh Rantangan Udah Nggak Ada Apa Kayaknya Nggak Ada Apa Tidak Meninggalkan Sesuatu Ya Oke Apa Ini Surat Lagi Oh Iya Kita Belum Baca Jurnal Teman Teman Bentar Abis Kita Baca Jurnal Guys Surabaya 7 Januari 65 Untuk Ibu Mirna Di Desa Temiang Salam Sayang Dari Anak Assalamualaikum Bagaimana Kapan Ibu Sehat Semoga Tuhan Melindungi Ibu Budi Dan Aku Tidak Tau Ibu Surah Ini Kapan Aku Surat Kabar Umbar Aku Baca Oh Semenjak Meninggal Pak Baren Dan Pak Suroso Kondisi Tidak Konsep Penyebaran Ugut Ugutan Oh Kep Ibu Dan Dibu Diat Apa Umbar Ugutan Guys Putramu Windah Setio Oke Kemana Semua Orang Kemana Semua Orang Guys Bentar Surat Wasiat Bukan Surat Wasiat Ayah Buku Buku Harian Juga Bukan Jurnal Ayah Yuk Kita Baca Dulu Teman Teman Halaman Pertama Halaman Kedua 12 Juni 61 Hari Inilah Hari Yang Menarik Dan Juga Mengkhawatirkan Kasus Krisis Pangan Desa Sebelum Lalu Aku Akhir Menemukan Kejanggalan Aku Menemukan Krisis Pangan Entitas Baru Muncul Dalam Ekosistem Pertanian Kebun Desa Ada Entitas Guys Entitas Efek Negatif Yang Signifikan Terhadap Pertanian Beberapa Petani Melaporkan Bahwa Tanaman Mereka Tumbuh Lebih Lambat Dengan Daun Yang Pucat Dan Kurang Subur Sayangnya Sulit Diamati Secara Langsung Merusak Tanaman Oh Janjian Begu Itu Ya Teman Teman Mungkin Gue Gak Tau Tapi Ada Suatu Makhluk Katanya Entitas Gitu Ya Aku Mengambil Beberan Sample Entitas Yang Yang Merusak Tanaman Kebun Aku Aku Bawa ke Basemen Rumahku Yang Laboratorium Sementara Oh Basemen Itu Lab Hal Mengejutkan Dan Merakutkan Partikel Nana Sangat Canggih Dan Fleksibel Berkomunikasi Menyerap Energi Dan Nutrisi Dari Tanaman Teman Teman Sehingga Menghampat Pertumbuhan Dan Perkembangan Mereka Aku Tersentuh Saat Mengambil Sample Sakit Yang Luar Biasa Di Tanganku Kulit 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 Dan Rasanya Panas Melalui Luka Kecil Partikel Nana Masuk Kedalam Badannya Bapaknya Melalui Luka Kecil Teman Teman Di Kulit Dan Menyebar Seluruh Tubuhku Dengan Cepat Aku Pusing Sejenak Tapi Kembali Normal Oke Halaman 34 Nggak Ada Kelewatan Kan Nanti Kita Cari Lagi Halaman 5 Dan Ketar Desa Kami Barat Hati Agar Terimu Kecurigaan Kami Juga Selalu Bawa Ramuan Yang Belum Sempurna Itu Saya Bisa Melalui Untuk Sementara Aku Mencoba Mencapkan Logam Lain Dengan Ramuan Yang Aku Menyebutkan Kugut Ukutan Mereka Langsung Hilang Namun Nggak Lama Mereka Kembali Lagi Tapi Dibis Kami Termalui Pembahas Mian Pak Surah Sombat Aku Memeriskan Sisa Ugut Ukutan Dan Bawa Kelabur Hitung Jadi Bikin Suatu Ramuan Untuk Membahas Ugut Ukutan Itu Tubuh Mulai Lemah Aku Takut Tidak Bisa Membahas Kusaka 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 Bapak Mertu Aku Membuat Logam Kusaka 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 Logam Alternatif Untuk Menahan Mereka Sebelum Berangkat Kami Menyebarkan Di Setiap Sudut Desa Semoga Dapat Menerang Berapa Bulan Sampai Kesitu Ditemukan Wow Kami Berangkat Di Pagi Hari Dengan Membawa Peralatan Tapi Pak Sulos Juga Tanpa Kuaspada Dan Cemas Suara Orang Auman Harimau Wah Apa Ini Makhluk Bego Tadi Ya Sudah Aku Terkejut Pak Sulos Dan Pengguna Makan Suatu Yang Tajam Bener Guys Ini Bego Tadi Guys Cukup Lama Dia Mereka Lalu Dia Pergi Gitu Aku Merasa Ngeri Kata Pemangkut Membunuh Pak Suroso Semoga Pak Suroso Backpack Saja Oke Itu Doang Ya Guys Ya Wah Dadi Dao Ada Gambar Ramuan Dan Ada Gambar Bego Ya Teman Teman Ini Gambar Ramu Oke Itu Jurnalnya Dari Ayah Kita Udah Gak ada Lagi Ya Guys Ya Oke Sip Dan Ini Ternyata Teman Teman Ada Ugut Ugutan Yang Bikin Warga Di Desa Ini Pada Pergi Semua Teman Teman Apakah Itu Sebuah Makhluk Atau Itu Wabah Penyakit Itu Teman Teman Ugut Ugutan Yang Kita Baca Kemarin Kayaknya Itu Bisa Masuk Sini Oke Bisa Guys Surat Oh Ini Koran Teman Teman Yang Kayak Kita Ini Yang Kita Baca Kemarin Oke Terbese Jangan Ngagetin Don Please Ada Sesuatu Guys Bisa Diambil Bisa Kita Baca 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 Dulu Guys Wah Ini Kayak Ini Apa Namanya Kamus 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 Bimbit Bimetal Bint Anak Laki Laki Dari Seorang Ayah Oh Ya Eko Bint Siapa Binti Siapa Binti Siapa Waduh Binar Bintil Bintil Bintul Oke Itu Bisa Kita Ambil Teman Kamus Kamus Bahasa Indonesia Kamus Umum Bahasa Indonesia Ini Kita Bisa Ambil Dan Baca Juga Nama Makam Desa Mata Kucing Oke Ini Dini Ini Ya Si Dini Kali Oke Kita Ambil Sepertinya Aku Harus Menyimpan Ini Sapi Dol Guys Sapi Dol Sapi Dol Alias Sapi Dol Oke Tidak Ada Kita Bisa F Sapi Dol Guys Jagung Kayaknya Aku Tidak Butuh Jagung Guys Alvin Laper Nggak Alvin Perlu Jagung Cobek Cobek Wow Termosnya Bisa kita cek Juga Termos air Panas Zaman dulu Guys Ini Sudah Lampu Tidak ada yang bisa kita cek lagi Oke Nostalgia Sekali Ini di Pedesaan Teman-teman Oke Udah Nggak ada lagi Kita keluar Guys Kita Kita Mesti kemana Guys Ini Jalan Belakang Oh Tepat Tadi Guys Rumah Yang Ini Ini Yopo Guys Sepertinya Padlock Ini Mudah Untuk Diancurkan Bisa Ditembak Menggunakan Ketapel Ini Isi Ketapel Kita Oke Cedung 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 Oh Dua sudah cukup Guys Kita Masuk ke sini Ada apa Bisa Ambil Bunga Bawar Bawar Merah Bisa Kita Ambil Saja Tapi Buat Apa Mawar Merah Ini Ambil Lagi Dispawn Lagi Kita Perbanyak Batu Kita Ada Lagi Bisa Diambil Lagi Bisa Guys Jadi Berapa 30 Banyak Peluru Kita Guys Kita Kemana Oh Ini Ada Pintu Si Hi Oh Cutscene Wow Ada Siapa Itu Ada Apa Itu Alvin Berani Banget Wah Kaget Gue Oh Apakah Ini Si Wadaw Si Alvin Berani Banget Tiba Tiba Dikagetin Checkpoint Ini Apa Si Tante Dini Itu Ya Guys Kan Katanya Dia Lagi Hamil Astaga Oh Jam Sekiranya Boleh 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 Guys Ya Oke F Dinia Ning Si Binti Siapa 24 Februari 56 Aduh Alvin Pingsan Bro Kita Harus Mencari Ini Kah Apa Namanya Kuburan Ya Gue Harus Ganti Nah Oh Bukan 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 Juga Maaf Ya Permisi Bukan Bukan Juga Guys Cek Satu Satu Disini Bukan Oh Ini Mana F Yang Terus Oh Oh ada butuh mawar ya Binti Binti siapa guys Tadi ada nama ininya guys Kertas-kertas yang ini ya Daftar makam Dinianing si Oh Suroso Oh ini anaknya Pak Suroso guys Soe Rosso ya QSS Jk elemen O Rosso Sebentar guys Jk elemen OVQR S Biar gak salah aja guys Validasi Wow Kaget gue Keluar dia dari Checkpoint lagi Oke Tante Dini Terima kasih Kamu sudah menolongku Sama-sama Sama-sama Tante Temannya ibu bukan Ya Sampaikan salamku Untuk ibumu ya Nah itu dia Apa yang terjadi Dengan desa ini Dan kemana Semua penduduk desa Aku Tidak bisa Menjelaskannya Keadaannya Bukan seperti Yang kamu lihat Nak Namun aku yakin Ibumu Pasti ada Di luar sana Balik ke rumahnya guys Balik ke rumahnya Oh Dia ke ruangan situ Oh Ada Itu ya Lihatlah di laci itu Laci yang macet ya Mungkin Ada sesuatu Yang kau cari Siap Tante Dini Sudah menghilang Oke Mungkin kita akhirnya Membantu dia ya Teman-teman Dengan menuliskan Binti siapanya itu Nama ayahnya disana Sehingga dia bisa Beristirahat dengan tenang ya Teman-teman Dan bentuknya Sudah kembali normal Tidak seperti yang tadi Merah dan menyeramkan Guys Ya ampun Ada apa ini Bisa kita ambil Ramuan penetra Oh ini Ramuan yang ditulis Bapaknya di diarinya Bukan ya Nah kan ada halaman jurnal Kok halaman tiga ada dua Diari ayah Jurnal ayah Oke Halaman tiga Oh Halaman empat Barengan sama ini ya guys ya Wow panjang Oke Kalau kalian mau baca Di post saya teman-teman Nanti gue geser ke bawah juga Tapi gue baca cepet aja ya Partikel tarunan bentuknya aneh Yang lendir dan berwarna ungu gelap Di tengah seperti tonjola Namun dengan ini aku bisa Recikan dari seorang Recikan amatir dari seorang Mungkin itu berhasil dari dari situ Tapi apa motivasinya Perluan resep antidote Atau ramuan Untuk menetrakan partikel nano Aku mencoba membuat dan muji Berlacang berlebihan Dan resep yang paling efektif Oh ini guys ramuannya Dianyl sulfit bawang putih Dihidroalin dari bawang merah Trombosit dari darah hewan 0,3 gram platina Dapat dengan logam lain Seperti jarum Oh berarti bauang putih Bauang merah dari hewan Dan jarum Aku hampir selesai membuat ramuan Koknya butuh logam platina Dimana bisa Aku ingat lebih langka Daripada emas Aku ingat bapak Pernah mencoba tentang keris Pusatanya Kok tidak salah Berbahan platinum Namun tanpa itu Bapak telah meninggalkan Memindahkan tempat Sebelum beliau meninggal Sepertinya untuk membuat ramuan Oke teman-teman Ini dicampur Dicampur Oke Sip 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 Nanti bisa kita lihat Kalau kita perlu bikin ya teman-teman Tapi tadi ada nih Nah ada satu guys Terus kita harus kemana Apa ini guys ya Bisa kita pakai ramuan ya Eit gue gak boleh nginjek katanya Ini kayak ini misalnya gitu Wah tuh kan bisa interaksi Bisa diinteraksi guys Seret Kita coba Eee Apa abis Abis guys Nice Oh begitu Oke Berarti kita harus kesini Kayaknya memang udah gak ada apa-apa ya guys ya Moga-mogaan Nah lu Iya Dijatuh ke jembatan Di bawah jembatan Sungai kah Masuk kemana dia Lentera hilang Ada lentera lagi guys Mantap sekali Mas Gimana ini Aku juga tidak tahu jembatan Oke Lentera Oke Udah checkpoint belum sih guys Aduh Eee Sepertinya gue masih punya sedikit waktu Coba ya kita explore sedikit teman-teman Nanti kalau kita ketemu checkpoint Mungkin akan gue Closing ya guys Aduh Salah jalan Tempat yang menyeramkan sekali Kita ada dimana nih mas Aku juga gak tau deh Kayaknya kita harus masuk ke dalam dulu deh Ada begu kah guys Cuma itu satu-satunya jalan Jen Baiklah Nyerah juga dia Oke Guys Kita coba Sapa yang batuk guys Halo Wih gelap banget ini Kagak keliatan apa-apa Oke Wih suara musiknya Inten sekali Tikus Bikin kaget aja Aduh Banyak tengkurik Tengkurik guys Banyak gelap banget Aku perlu sesuatu untuk memutar mur ini Apa? Butuh apa mur? Bisa masuk Wih Aduh Apa yang terjadi padanya? Oke Kayaknya gue butuh ini nih Ubeng Gue butuh obeng Oke Misi ya Aduh Oke Kita masuk dulu guys ya Ini Wah ke kanan makin kenceng Jangan dikencengin dong Kan mau dibuka Mana gue tau Muternya kemana Kan nyoba dulu ya guys Kadang buka obeng tuh Gak tau Mesti muter kanan Atau muter kiri guys Let's go Merhasil Oke Jongkok C bro Aduh Aduh Gue gak suka nih Jangan tiba-tiba Jump scare aja Halo Oh ini mentok Oke Berarti gue harus kesini Wah ini suasananya sih Creepy sekali GG lah ini game ini guys Creepy sekali nih Gue harus kemana? Lurus dulu Halo Gak bisa guys Pintu masih ke kunci Mungkin pintu itu Harus kita buka guys Oke Wih gelap banget Udah pake lentera juga Gelap banget guys Apa brightnessnya Kurang terang kah? Bentar ya guys Gue coba setting Brightnessnya dulu guys Oke Nah Ini mendingan kan guys Mendingan lah ya Jangan tergelap-gelap banget Juga guys Agak keliatan apa-apa gue Halo Halo Wah ini bocil satu Berani banget Ini bocil pemberani Ini guys Guys Alvin Sang bocil pemberani Itu apaan disana? Oke Ada satu Checkpoint Siapa itu katanya? Siapa yang manggil guys? Aduh Ada tempat sembunyi guys Apakah kita akan kejar-kejaran guys? Sama ini juga ngumpet Oke Pilih item Nggak ada kita guys Bahan bakar dua Oke Sama apa Gue nggak tahu guys Oke Kita perlu mencari Bahan bakar itu ya guys Oke Ini kosong Ini Bentar guys Halaman jurnal ayah Gue kayak gede-gede langkah kaki guys Oke Guys Kita baca dulu jurnalnya Lalu abis itu kita closing ya teman-teman Kita tadi ada dapet Jurnal ayah juga Dan Panduan pintu rahasia Oh pintu yang tadi nih guys ya Kita harus mainin Eh harus Nyalain si Tuasnya itu Yang sebelah kiri ini Lalu ada pintu Dan ada Valve Oke Pintu rahasia Lalu tadi ada jurnal ayah Halaman 7 ya guys ya Nice Aku tersasar Kepala aku pakai sakit Aku nolak sebuah gua Dan bisa sejenak Aku merasa bersalah Dengan pasor-sor Selah ditinggal Keluarnya di hidup sendirian Anak perempuannya Meningsoi Dan anak laki sudah bertahun Tidak pulang Mungkin dia masih tidak terima Jika di sini Pendatang sepertiku Hari semakin gelap Dan mataku juga makin berat Sepertinya aku tidak bisa Menanggap perjalanan untuk saat ini Sebaiknya aku sering di gua ini Sambil tunggu hari terang Wow Bunyi gaungan dalam gua Semakin membuatku terjaga Aku penasaran Masih gua lebih dalam Jalannya melingkar Menuju ke atas Setelah sampai di atas Kemudian jalan yang ditutup Dengan papan tanda bahaya Tapi aku tetap masuk Karena penasaran Aduh orang-orang ini ya Mungkin ada jawaban Tentang ugut-ugutan dalam gua ini Setelah masuk Kemudian banyak peralatan Bekas tambang Jalan bercabang Dan yang lebih jalan Ada sesuatu yang tidak Sausnya ada di sana Ada benda-benda klinik Di tengah gua itu Serta peralatan Meramu Apa mungkin virusnya dibuat disini Oh Ini tempat Bisa jadi guys Tempat Dibuat Apa Virusnya ya teman-teman Yang Bikin Apa namanya Penduduk di desa ini Sakit-sakitan teman-teman Si ugat-ugatan itu guys Jadi Makanya virus-virus ini Bisa disembuhkan Bapaknya ini Ingin mencari sebuah Formula ya teman-teman Gua takut ya Ada sesuatu guys Sebuah formula Yang bisa menyembuhkan Penyakit ini teman-teman Apa Menghilangkan si ugat-ugatannya Itu juga guys Wow Ternyata bapaknya Berusaha untuk Apa namanya Menyelamatkan desa ini ya teman-teman Tapi Bapaknya kayaknya sudah terinfeksi juga Dengan virusnya Dan akhirnya meningsoi Kemungkinan besar seperti itu guys Kita akan cari tahu lagi teman-teman Sampai disini terlebih dahulu Untuk game Let Me Out yang satu ini Dan kita akan cari tahu lagi Seperti apa Dan apa misterinya Di balik hilangin orang-orang Di desanya si Alvin ini ya teman-teman Dan mungkin kita bisa nemuin Kenapa bapaknya dan ibunya Dan juga si Jane Adeknya itu meningsoi ya teman-teman Bisa jadi karena penyakit itu juga guys ya Sip Semakin seru teman-teman Dan kayaknya Di dalam gua ini kita akan Kejar-kejaran sama sesuatu ya guys ya Karena gua bisa ngumpet di lemari Di sebelah sana guys ya Dan tadi ada suara Siapa itu? Kayaknya kita marah ganggu ya teman-teman Alright Kalau kalian suka teman-teman Seperti biasa Kasih like ya teman-teman Ke video gua kali ini Dan subscribe ke youtube channel gua juga ya Thank you banget buat kalian nonton video gua kali ini Dan kita akan ketemu lagi Di video berikutnya ya Eko Signing out Bye laau Bye laau